Inilah penampakan limbah hitam menyerupai minyak oli yang mencemari Pantai Panjang Selatan, Kelurahan Rawalaut, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Menurut warga, limbah hitam ini sudah ada sejak empat hari terakhir, yang pertama kali diketahui oleh salah seorang nelayan pada malam hari yang berbentuk kumpalan. Namun kini sudah beberapa hari, limbah hitam menyerupai oli ini justru mencair dan menempel di sepanjang garis pantai. Akibat limbah ini, sejumlah nelayan mengaku kesulitan, menjaring ikan dan mempengaruhi penghasilan mereka yang menurun. Gimana nih Pak, awal mula ada limbah ini bisa dijelaskan? Ya kalau untuk awalnya setahu saya malam sih soalnya, sayangnya nggak bawa lampu. Jadi kelihatan, kerasa licin-licin, ternyata oli. Ini diduga oli ya Pak ya? Awal mula itu sudah cair kayak gini atau bentuk kumpalan? Sudah cair, tiap cair kan merupakan keras, dia masih merupakan gumpal-gumpal gitu juga. Ya yang jelas menghambat, karena seperti saya sebagai nelayan kecil juga sudah nggak ada pemasukan, nggak ada pendapatan sudah. Ikan tak ada peran minggir. Menghambatnya dalam bentuk bagaimana? Ya bentuk ikan-ikannya itu menjauh. Jadi sebelum penangkap ikannya? Ya penangkapan sudah nggak ada lagi. Sebelumnya limbah hitam serupa juga pernah ditemui di sejumlah lokasi pesisir Laut Lampung pada September 2021 lalu. Warga berharap adanya upaya pemerintah atau pihak terkait untuk segera mengungkap sumber limbah tersebut sehingga pencemaran laut tidak kembali terjadi dan aktivitas nelayan bisa kembali normal. Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung